Hai teman-teman, welcome back to my channel. Garuda Sportivo adalah kita, kita adalah Garuda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Media Irak remehkan tim nasi Indonesia di Piala Asia, yakin menang mudah? Ada ungkapan menarik yang muncul dari Win-Win Media Irak dalam artikelnya yang dimuat pada Jumat 22 Desember. Mereka meremehkan apa yang dilakukan Sintayong dan tim nasi Indonesia. Delegasi tim sepak bola Indonesia telah tiba di Turki untuk mengikuti kem persiapan mengikuti Piala Asia yang dicadwalkan di Qatar mulai 12 Januari 2024, tulis Win-Win. Artikel ini menangkapi kedatangan tim nasi Indonesia ke Antalya, Turki, untuk pengusatan latihan. Sebagai calon lawan Irak, Win-Win membuat ulasan tentang langkah Indonesia ini. Ini tak begitu berpengaruh. Perlu diketahui, tim nasi Indonesia sebelumnya pernah kalah dari tim asal Irak dengan 5-1 di Basra International Stadium 16 November lalu. Lanjut laporannya. Media Irak selalu mengungkit perjumpaan Irak dan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat itu, tim nasi Indonesia dibantai tanpa ampun 5-1. Tim nasi Indonesia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Hal inilah yang diyakini akan terjadi lagi di ajang Piala Asia 2023, di mana keduanya akan bertemu pada 15 Januari mendatang. Dengan superioritasnya, Irak akan mengulangi skor itu atas tim nasi Indonesia. Namun, jika mengingat kembali kekalahan tersebut, terdapat banyak hal yang membuat kekalahan memalukan tersebut menimpa tim nasi Indonesia. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam, faktor kelelahan dan masa kumpul terbatas yang menjadi pihak masalahnya. Kini menjelang Piala Asia 2023, Sinteyong telah membenahi semuanya. Pertama, tim nasi Indonesia melakukan pemusatan latihan lebih panjang dan dilakukan di Turki. Hal ini bukan tanpa alasan. Pelajaran kekalahan dari Irak yang menjadi dasar. Demikian pula dengan tiga agenda uji coba yang telah ditentukan. Langkah ini pun diakini akan membuat tim lebih kompak dan menyatu. Dua hal ini jelas menunjukkan persiapan serius yang dilakukan Sinteyong. Hal lain yang mungkin tidak menjadi perhatian, Imandia Irak adalah skor yang dibawa Sinteyong kali ini. Dalam majatan Piala Asia 2023, Sinteyong membawa skor yang jauh lebih lengkap. Termasuk, masuknya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang sempat absen. Demikian pula dengan kehadiran Justin Habner. Jika Irak mau melakukan pengamatan lebih mendalam tentang skuad Indonesia saat ini, rasanya harus meralat keyakinannya. Sebab bukan hal yang tidak mungkin, tim nasi Indonesia akan menyulitkan mereka di laga awal Piala Asia 2023. Di sisi lain, penggemar sepak bola nasional beberapa hari ini dikembarkan dengan kasus mie instan yang menimpa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Unggahan Marcelino Ferdinand melalui akun Instagramnya yang menjadi biangnya. Dalam unggahan tersebut, tampak Witan Suleman tengah memasak biinsta dengan menggunakan kompor listrik. Sementara di sebelahnya terdapat piring syrofoam dan beberapa sendok plastik. Unggahan ini jelas menimbulkan kehebohan level dewa. Perisiwa yang diduga dilakukan di dalam mes tersebut sontak mengundang respon negatif dari berbagai kalangan. Ujung-ujungnya mereka kena damperat Sinteyong. Melihat apa yang dilakukan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, paling tidak terlihat adanya dua hal yang tidak mampu dijaga oleh mereka. Yang jelas adalah faktor kedisiplinan. Pertama, sebagai pemain profesional mereka harus patuh pada apa yang diinstruksikan pelatih. Termasuk aturan dalam hal-hal berkaitan dengan asupan. Sebab pelatih pasti telah menyiapkan semuanya, lain jika hanya pemain amatiran. Hal ini tidak mampu mereka jaga, dengan sembunyi-sembunyi mereka melakukan itu. Padahal keberadaan mereka di sana atas nama negara dan mereka mewakili jutaan rakyat Indonesia. Kedua, sebagai pemain profesional apalagi berkarir di luar negeri seharusnya mereka memilah dan memilih apa yang akan dimakan. Apalagi ini dalam kegiatan pemusatan latihan. Dari segi apapun, misal bukanlah makanan yang sehat bagi seorang aslit. Ketiga, ugahan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand melalui akun Instagramnya adalah langkah yang kurang cerdas. Meskipun yang bisa mengakses akun tersebut terbatas, tetap saja akan tersebar berita itu. Letak kekurang cerdasannya adalah isi konten tersebut berupa aib, pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Namun, kenapa justru itu disebarkan? Dari tiga hal inilah, wajar jika sebagian orang sering menyayangkan sikap para pemain asli Indonesia saat sudah berada di timnas. Mereka kurang bisa menjaga diri mereka sendiri dan cenderung berbuat konyol. Contoh yang juga cukup konyol dilakukan Adam Alice, pemain Borneo FC. Bisa-bisanya dia mengomentari unggahan liburan Stefano Lilipali. Ada kesan iri dengan apa yang tengah dijalani Stefano Lilipali. J.I.Z.S kini sudah resmi menjadi WNI. Ia diambil sumpah keluarga negaraannya dikantorkan Wilkemen Kumham DKI Jakarta, Cawang pada Kamis 28 Desember. J.I.Z.S mengaku memilih timnas di Indonesia karena faktor keluarga. Pemain kelahiran Belanda itu mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibu. Karena merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk memakili negara dan keluarga saya, kata J.I.Z. Bagi I.Z.S, dirinya sangat senang sudah resmi berpindah keluarga negaraan. Kehadiran I.Z.S ini diharapkan semakin menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, sudah ada beberapa pemain keturunan yang lebih dulu membela timnas Indonesia. Mereka adalah Sandy Walsh, Elkan Pagot, Jordi Ahmad, dan Shane Patinama. Sayangnya, I.Z.S belum bisa memperkuat timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Kelantaran, pendaftaran pemain di Piala Asia 2023 sudah ditutup. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berhasil untuk mengambil sumpah J.I.Z.S, kata anggota SKU PSSI, Endri Erawan. Akhirnya, J.I.Z.S bisa diambil sumpah dan setelah ini akan mengurus paspor. Cuma yang disayangkan, J.I.S belum bisa ikut Piala Asia, tutur Endri. Di Piala Asia 2023 ini, timnas Indonesia menempati grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Pada laga pertama grup D, timnas Indonesia berjumpa Irak Senin 15 Januari dilanjutkan bersuah Vietnam pada Jumat 19 Januari. Dan di sisi lain, J.I.S. bongkar faktor utama pilih timnas Indonesia ketimbang belada. J.I.Z.S mengungkap alasan memilih timnas Indonesia ketimbang belada. Faktor keluarga disebutnya jadi landasan utama dalam menentukan salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya itu. J.I.Z.S resmi menjadi WNI, usai diambil sumpahnya di gedungkan Wilkemen Kumham Jakarta pada Kamis 28 Desember. Kepasian itu membuat back tengah milik klub seri B Venezia itu selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut hanya tinggal mengurus paspor dan KTP yang kemungkinan selesai dalam waktu dekat ini. Setelahnya, J.I.S. tinggal menjalani perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sebelum sah bisa memperkuat Scott Garuda. Pas J.I.S. menjalani sumpah, J.I.S. merasa Indonesia sebagai negara aslinya. Meski ia tidak besar di tanah air, namun kakek dan nenek sang pemain berasal dari Indonesia. Karena merupakan suatu kehormatan besar bagi dirinya untuk mewakili negara dan keluarganya. Lebih lanjut, J.I.S. mengaku sangat menantikan debut bersama timnas Indonesia. Meski sang pemain, mesti bersabar lantaran dia tidak bisa bermain di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari mendatang. Hal ini karena pendaftaran pemain Piala Asia 2023 sudah ditutup. Sementara proses neturalisasi baru rampung dari segi hukum, belum secara nasional. Saya sangat senang kami telah menyelesaikan semuanya dan sekarang kita dapat menantikannya debut di timnas Indonesia, Pungkas C.I.S. Terima kasih telah menonton!